Traveler menginap di hotel biasa menjadi pilihan untuk beristirahat saat melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Namun terkadang ada saja hotel yang memberikan pelayanan kurang maksimal seperti kebersihan kamar. Untuk mengantisipasi menginap di kamar yang kotor, traveler bisa melakukan beberapa langkah. Dikutip dari kompas.com, berikut 5 langkah untuk mengantisipasi menginap di kamar hotel yang kotor. Yang pertama, gunakan tisu. Seorang pengguna TikTok bernama Alicia mengunggah cara memeriksa kebersihan lantai hotel yang sekilas tampak bersih dengan tisu. Ia menyemprotkan air ke lantai kemudian mengelapnya dengan tisu. Hasilnya adalah tisu tersebut penuh dengan kotoran. Oleh sebab itu, traveler disarankan untuk selalu memakai alas kaki saat berada di hotel. Sebelum memesan hotel, traveler bisa memeriksa kebersihan yang terlebih dahulu dengan melihat ulasan atau review dari tamu yang pernah menginap. Yang ketiga, cari tahu standar kebersihan. Bila ingin mengetahui tingkat kebersihan suatu hotel, traveler bisa menghubungi pihak hotel untuk bertanya tentang standar sanitasi. Traveler juga bisa menanyakan jenis produk pembersih yang digunakan untuk membersihkan ruangan, serta metode apa yang digunakan untuk mencegah adanya serangga. Yang keempat, lihat penampilan hotel. Saat memesan hotel, perhatikan penampilan dari eksterior, lobby, lift, dan area makan hotel tersebut. Setiap sudut hotel yang bersih dapat menunjukkan prioritas utama manajemen dan staff hotel tersebut. Dan yang terakhir, pakai sarung tangan dengan plastik. Jika sudah pesan kamar hotel, traveler dianjurkan untuk memastikan kamarnya sudah bersih sebelum beristirahat. Salah satu langkah yang bisa traveler lakukan yakni dengan memeriksanya menggunakan sarung tangan plastik guna menghindari bakteri dan kuman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!